Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan memotong rambut model Segi rambut kakaknya seperti ini dan ini mau dipotong rambut Segi ya medium ya teman-teman lihat cantik ya sebenarnya sayang cuman karena kakaknya ini lagi hamil jadi dia maunya potongnya pendek bawaannya itu panas apalagi sekarang itu musim panas jadi mari perhatikan tutorial pemotongan rambut model Segi yang lupa kita gunakan kit fungsi dari kit ini supaya rambut tidak masuk ke dalam baju mudah dan gampang sekali ya teman-teman sebenarnya itu tidak ada yang susah apabila kita itu mau belajar kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini teman-teman ini dari bawah mudah sekali ya kita jepit dan jangan lupa kita menggunakan air mulai dari air ini supaya rambutnya ini rapi ya kita sisir lalu kita ambil ini teman-teman kita ambil saja lalu kita potong saja bismillah potong saja seperti ini teman-teman lihat ya pemotongannya itu gampang dan mudah sekali tidak ada yang susah ya terus diturunkan kembali untuk penurunan rambut itu tergantung jenis rambutnya teman-teman ada yang rambut tebal ada juga yang rambut yang tipis ya kita bagi saja menjadi 2 ini kita bagi dulu seperti ini ambil ini teman-teman bisa lihat caranya kita potong saja sembari kita memotong rambut saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi yang sudah dukung saya sudah support saya yang sudah subscribe channel saya saya ucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas kebaikan kalian dibeli rizki yang barokah dan berlimpah ya teman-teman yang belum subscribe mohon dukungannya supaya channel ini berkembang pojok sebelah kanan itu ada tombol subscribe subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya tentunya akan dicatat sebagai amalan kita menuju ke surga ya teman-teman mari kembali kita potong rambut ya kita turunkan kembali itu teman-teman sebenarnya motong rambut itu tidak sampai 5 menit ya teman-teman semuanya selesai gampang kan yang mau potong rambut silahkan belajar di channel please misalnya teman-teman saya itu tidak menyukit ya ataupun mengedit cara saya memotong rambut ini saya itu benar-benar Allah membagikan ilmu saya di kelas karena Allah ya teman-teman seperti ini jadi saya memang tidak menyukit dan saya tidak edit video saya ini karena memang saya itu ikhlas berbagi cantik ya ini adalah rambut sudi kita turunkan kembali kita harus menggunakan air kenapa air ini supaya rambutnya ini rapi ya teman-teman ya supaya rambut rapi jadi kita menggunakan air kembali seperti ini kalian bisa lihat gampang dan mudah bagian belakang itu sudah selesai ya jadi kita menuju ke bagian depan depan kanan kita bagi menjadi dua saja seperti ini jangan lupa kita menggunakan air sekali lagi fungsi dari air itu supaya rambutnya ini rapi ya teman-teman ya kita ambil saja jangan ragu ya untuk pemotongan seperti ini teman-teman aku lihat nanti akan membentuk segi mudah sekali teman-teman kita ambil saja seperti ini angkat ya angkat lalu potong saja cara pemotongan itu teman-teman boleh dari atas ke bawah atau atas dari bawah ke atas juga boleh ya tergantung kebiasaan kita memegang guntingnya seperti apa ya untuk bagian sebelah kiri itu sama bukan hal yang sama seperti bagian ke sebelah kanan ya kenapa saya tidak ambil tidak sorot bagian sebelah kiri karena pemotongan sebelah kiri dan kanan itu sama tidak ada bedanya ya berbagilah yang baik-baik ya teman-teman ya karena kita tidak tahu umur kita itu kapan ya teman-teman jadi kita berbagilah yang baik-baik saja ya itu teman-teman ambil lagi seperti ini kembali turunkan untuk bagian sebelah kiri itu ya teman-teman itu lakukan hal yang sama seperti bagian kanan tadinya ini adalah ibu-ibu lagi hamil dia tidak mau rambutnya itu terlalu panjang katanya itu panas ya teman-teman lihat kalau kita sisir kembali sisir saja ya seperti ini kita lihat terkadang ada bagian-bagian yang panjang yang belum terpotong ya kita periksa kembali cara memberitannya itu seperti ini sisir semuanya angkat saja teman-teman terkadang ada bagian-bagian yang panjang yang tidak kena gunting ya ada yang panjang kalau kita buat seperti ini kita sisir-sisir lakukan semua pekerjaan itu dengan ikhlas teman-teman agar menjadi barokah ya lalu kita buka ya lalu kita periksa kembali ini belum selesai ya teman-teman karena kenapa terkadang itu ada rambut-rambut yang panjang yang kita tidak tahu ya yang tentunya tidak disengaja oleh pihak salon teman-teman ya salon itu pasti maunya yang terbaik kita tanya kakaknya mau diponi atau tidak kakaknya tidak mau diponi teman-teman jadi dia hanya memodel seperti ini saja maunya segi dan teman-teman bisa lihat ini masih bisa diikat ya ini masih bisa diikat teman-teman bisa lihat seperti ini itu rambutnya masih bisa diikat satu kali ya teman-teman kita itu harus sisir dulu kita lihat untuk bisa lihat ini cara saya menyisirnya seperti ini dan sekarang ada bagian panjang itu sekali lagi saya katakan sebelum kita finishing sebelum kita selesai itu kita periksa dulu pekerjaan kita ya pekerjaan kita itu sudah bagus apa belum ya teman-teman jangan mengkritik pekerjaan orang lain ya teman-teman ya karena kenapa pekerjaan kita saja belum tentu itu baik ya teman-teman lihat ya jangan biasakan memprotes orang lain ya nah seperti itu ya teman-teman karena kenapa setiap manusia itu punya mulut juga ya teman-teman punya mata punya mulut juga punya telinga ya apa yang anda lakukan mereka juga akan bisa melakukannya ya seperti itu jadi lakukan saja yang baik-baik saja seperti ini tuh sempurna itu hanya milik Allah bukan milik manusia seperti ini teman-teman kita bisa lihat saya dekatkan ya kameranya seperti ini nah ini adalah rambut si cantik ini si kakak cantik ini kakak ini masih muda teman-teman jadi dia itu memang mau rambutnya segi ya ini adalah pilihan mau mama-mama muda mau mama-mama muda dan tidak mau rambutnya panjang tapi masih mau passion ya jadi kita harus memotangnya itu dengan model segi seperti ini ini adalah pilihan yang tepat teman-teman bisa lihat itu modelnya seperti ini kita dekatkan ya kenapa saya buat seperti ini supaya kita mengetahui terkadang ada yang panjang terkadang ada yang pendek ya karena namanya juga manusia hilap dan salah itu pasti ada ya teman-teman cantik sekali wow cantik cantik wah saya sisi seperti ini sebenarnya diponi ini cantik cuman kakaknya tidak mau diponi itu tidak apa-apa ya semoga kakaknya melahirkan dengan selamat ya teman-teman ya diberi anak yang sulih dan sulih amin amin ya roh da'olah amin semoga yang lain yang belum hamil cepat hamil menyusul juga seperti kakaknya ini ya teman-teman ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati